Berikutnya apa? Berikutnya apa? Kayaknya ini kejutan deh. Apa? Aku nggak ngerti. Oke. Hah? Nggak ada apa-apa di sini? Kita gambarnya pakai apa? Tentu, akan kubuat sendiri. Ayolah. Wah, kok aku bisa ya? Lihat warna-warni ini. Keren. Dan kita mulai dengan unicorn. Cuma tambahin sedikit di sini. Mata yang cakep. Udah mulai kelihatan kan? Ini tanduknya, lihat. Aw, ini emang unicorn. Apa artinya unicorn tanpa warna mencolok? Oke, banyak warna. Sedikit detail kecil bisa bikin gambar lebih hidup. Lucunya, lihat itu. Andai aku bisa kayak gitu. Ayo mikir, jangan nyerah. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Lebih konsentrasi lagi, ah. Aku nggak tega ngelihatnya. Tidak berhasil. 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 Aku suka. Dan punyaku? Kamu tahu? Keduanya menang. Oke, kalian siap untuk tantangan ini? Ayo gambar jerapa. Tapi gimana caranya? Oh, ini sih gampang banget. Bisa dilakuin sambil tidur malah. Oh, aku tahu. Mulai dengan kepala seperti ini. Sekarang beberapa garis lagi. Aku tahu. Makan camilan dulu. Segar banget. Wih, mallnya besar parah. Dan aku udah dapet inspirasi yang kubutuhkan. Pertama, gambar empat angka ini. Lihat si kecil ini. Dan ini angsa. Kupu-kupu cantik. Dan terakhir, ikan. Sekarang waktunya diwarnai. Gemes banget, kan? Dan angsa ini beneran elegan. Jangan lupa airnya. Jangan lupa airnya. Kupu-kupu merah muda. Lucu, kan? Ini soal detail-detail kecil. Sekarang beralih ke ikan kecil. Oke, waktunya habis, nona-nona. Aku menggambar empat hewan. Termasuk jerapah pastinya. Luar biasa, Madison. Annie? Tunggu bentar ya. Aku gak bisa ngegambar cepet-cepet. Selesai. Itu menarik. Jerapahnya sedih banget ya. Waktunya tantangan kedua. Hati itu favorit kita. Dan kita punya model yang pas. Satu, dua, tiga. Buka. Ganteng habis. Dia bikin aku deg-degan. Itu kan Davidku. Davidmu? Agak kacau juga nih. Jangan berantem dong. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini. Halo? Duh, terpaksa deh. Gak ada pilihan. Dan tuh. Jadi gak ganteng lagi deh. Maaf, nona-nona. Dia milikku. Hah? Kok dia jadi gini? Kenapa aku bisa suka? Hah? Senyumnya kok beda gini? Eh, tapi gak boleh jahat. Oh iya. Hei Annie. Apa itu David? Aku udah cantik belum? Mana dia? Hah, kena deh. Gak ada kok. Mana? Spidolku hilang semua. Madison, kamu yang ngambil ya? Hei, itu perbuatan tidak terpuji. Coba curi barangnya sekarang. Apa Madison membeku? Ini punyaku. Terima kasih banyak. Kita akan menggambar hati kan? Buat bikin hati yang sempurna. Kelilingi dengan persegi. Lalu tambah garis-garis dengan penggaris. Lalu lengkungkan garis dalam hatinya. Kamu bisa pakai warna yang berbeda. Tebalkan garis hatinya dan buat agak gelap. Sekarang sisi-sisinya. Kasih warna putih buat bikin efek mengkilap. Hatiku udah kelar nih. Dan ini gambar 3D. Bergeraklah. Tapi aku belum gambar apa-apa. Gambarnya menakjubkan, Annie. Keren banget. Maaf soal pencurian tadi. Untukku. Terima kasih. Yang penting aku punya David. Tinggal satu tantangan lagi. Bunyi apa itu? Jadi pengen goyang nih. Biar tanganku aja yang menarik. Rasanya belum pernah denger lagu ini. Tapi asik banget ritmenya. Kunci G. Tentu aja. Suara bassnya keren abis. Wow. Wow. Aku berubah. Aku gak bisa denger. Gimana hasilnya? Menarik. Bagus sekali. Kertasnya masih kosong. Kamu beneran pilih. Ini tanda tanganku. Aku mau pingsan. Aku mau pingsan. Mungkin ini ide buruk. Abracadabra. Kalian menggambar? Bam. Kayaknya kudu super kreatif nih. Siapa takut? Ayo mulai. Kita ikutin bentuknya. Pertama bagian dalamnya. Lalu di sekitar gagangnya. Lalu di sekitar gagangnya. Nah, oke. Bagus. Aku gak ngerti dia ngapain. Sekarang kita potong. Apa aku cukup terampil? Hati-hati kena jari. Apa itu? Gak penting. Ini kertas apaan sih? Ganggu karya seni orang aja. Kamu udah bisa nebak ini apa? Hidupnya di pohon. Dan suka keluar di malam hari. Kuku. Suaranya merdu. Yap. Si burung hantu mungil. Imut ya? Hampir selesai. Sepurna. Kasih warna sedikit aja. Warna neon ini keren juga. Udah jadi. Tara. Hmm, menarik. Karya Melanie juga lumayan bagus. Bagus sekali. Keren. Tapi siapa yang bakal ngebersihin semua ini? Jelana jeansku. Hadeh. Kayaknya Melanie yang menang. Proyek seni baru setiap sore. Hei, aku boleh melukis di sini? Pertama, siapkan peralatan. Halo, palet cat. Dan pelukis harus punya kuas. Ya ampun. Gimana nih? Aku tak sempat kalau harus beli kuas baru. Hei, itu kata nemat ya? Kira-kira itu bisa dijadikan kuas tidak ya? Pinjam sebentar ya. Hei, aku butuh itu. Oh, sikat gigi juga bisa nih. Oke, dengan alat-alat ini, aku siap melukis. Untuk trik ini, kamu butuh kertas putih besar dan cotton bud yang diikat karet seperti ini. Celupkan cotton bud kecap. Tak rata pun tak apa-apa. Begitu selesai, totalkan ke kertas secara acak. Untuk warna aksen, pakai satu cotton bud, celupkan ke warna pilihanmu. Di antara lautan titik hijau, sedikit sapuan coklat bisa menjadikannya pohon yang bersemi. Coba gunakan bulu sikat gigi untuk membantu menciptakan tekstur nyata di lukisanmu. Sapukan tipis-tipis dan kamu bisa meniru rumput asli. Lihat, mau lihat karya seni terbaruku tidak? Wah, kamu seperti monet kekinian. Sekarang tinggal cari tempat untuk memamerkannya. Karena kamu pasti ingin selalu melihatnya. Terima kasih telah menonton!